Hai guys, selamat datang kembali di channel saya Sekarang, mau teman-teman di bawah sini Jangan lupa like dan subscribe Nyesek meski mengaku mesra Arya Saloka Belak-belakan tak berencana nikahi Amanda Manopo Hubungan bagus banget Tapi bukan prioritasku Aktor tampan Arya Saloka dan Amanda Manopo Konon menjalin hubungan spesial Berorientasi pada pernikahan Meski keduanya membantah berpacaran Namun baru-baru ini saat disinggung Mengenai hubungannya dan Amanda Manopo Arya Saloka membuat pernyataan mengejutkan Pemeran Aldebaran itu mengaku Tidak berencana membawa Amanda ke pelaminan Lantaran karena sudah punya istri dan seorang anak Padahal diketahui Amanda Manopo dan Arya Saloka Sudah sangat dekat Termasuk kedua keluarga yang sering memamerkan Interaksi di hadapan publik Tak jarang ayah Ramon juga memanggil Arya Saloka sebagai anak laki-lakinya Meski mengakui dia dan Amanda memiliki hubungan mesra Tetapi Arya Saloka belum ingin melanjutkan kejenjang pernikahan Karena alasan tersebut Fakta ini terkuat kalau Arya Saloka berencana di Youtube salah satu temannya baru-baru ini Dan diunggah ulang oleh akun fanbag dikatan cinta Arya Saloka memaparkan bahwa nama Amanda Manopo dan Arya Saloka selalu bersanding di pencarian Google Saya harus tanya satu hal nih dua hal sebetulnya Ketika kita Google nama Arya Saloka di Google muncul dua berita Pertama dulu ya Amanda Manopo Kata salah satu temannya diputip sosok.id via grid.id Pria yang karib disapa masa Arya itu pun menjelaskan hubungannya dengan Amanda Manopo Menurut Arya dia dan Amanda hanyalah rekan kerja yang memiliki kemestri bagus di layar kaca Jadi gini aku sama Amanda memang partner kerja kalau di lokasi syuting kita mesra Kata Arya Saloka Arya Saloka juga mengakui bahwa dia dan Amanda memiliki hubungan yang sangat baik Memang aku sama Amanda juga hubungannya sudah bagus banget Lanjutnya Kecocokan di antara keduanya tak jarang membuat warga net menjodoh-jodohkan keduanya Banyak netizen di sosial media yang menginginkan agar asmara Arya dan Amanda Manopo sampai ke pelaminan Banyak yang dijodoh-jodohin pengen aku mirip segala macem Ujar Arya Saloka Yang lebih lanjut menjelaskan alasannya tidak ingin menikahi Amanda Manopo setidaknya dalam waktu dekat Rupanya bagi Arya Saloka pernikahan bukanlah sebuah proriasitas karena dirinya sudah punya istri dan anak Diberitakan sebelumnya Amanda Manopo tersipu malu gara-gara Arya Saloka Bagaimana tidak Arya Saloka mendadak memanggil Amanda Manopo dengan sebutan my wife alias istriku Amanda Manopo pun tak bisa menyembunyikan corona bahagia di wajahnya Dia tampak tersipu malu sembari tersenyum saat kekasihnya itu dalam ikatan cinta memanggilnya demikian Momen itu terekam dalam cuplikan video unggahan akun Instagram at Amanda Manopo beberapa waktu lalu Dalam video itu keduanya tampak tengah melakukan syuting untuk iklan Amanda Manopo dan Arya Saloka memang terlibat projek jadi salah satu e-commerce Kedua selebritis muda ini didapuk sebagai brand ambasador platform belanja Sopi Awalnya Arya Saloka dan Amanda Manopo berjoget mengikuti irama musik Amanda Manopo terlihat sangat cantik dengan rok pendek berwarna putih dan baju atasan birunya Penampilannya ken anggun saat rambut panjangnya tergerai Amanda Manopo memadukan outfitnya dengan sneakers yang membuat penampilannya feminimnya lebih kasual Sementara Arya Saloka tampil keren menggunakan baju berwarna biru donkar Dia memadukan atasan itu dengan celangan jeans berwarna abu-abu Di tengah aksi joget Amanda Manopo dan Arya Saloka itu ada lirik My Wife Saat lirik My Wife melantun, sontak Arya Saloka melihat dan menunjuk Amanda Manopo Pada video itu tampak Arya Saloka seakan menyatakan kalau Amanda Manopo adalah sosok istrinya Postingan video yang memperlihatkan Amanda Manopo dan Arya Saloka berjoget itu pun langsung ramai di komentari para fans Rupanya mereka sangat bersyukur bila melihat Amanda dan Arya Saloka kembali bersama Tidak hanya serasi dalam sinetron, Arya Saloka dan Amanda Manopo juga nampak mesra di dunia nyata Kecocokan Arya Saloka dan Amanda Manopo ternyata dikonfirmasi sendiri Arya Saloka saat hadir di sesi QNA Youtube ZML Entertainment Dalam sesi tersebut Arya Saloka mengatakan kalau hanya Amanda Manopo yang cocok dengannya dibanding artis cantik lainnya di Indonesia Hal ini juga terbukti dari akting keduanya yang sangat menjiwai sebagai andebaran dan andin dalam sinetron ikatan cinta Perkataan tersebut ternyata berasal dari pihak FNC saat pertama kali mengajak Arya Saloka untuk membintangi ikatan cinta Arya Saloka mengaku bahwa saat di telpon itulah ia pertama kali mendengar nama Amanda Manopo Amanda Manopo juga mengatakan kalau mereka baru pertama bertemu saat di lokasi pertama syuting sinetron Namun meskipun baru pertama kali bertemu saat syuting chemistry Amanda Manopo dan Arya Saloka terbukti bagus Dan mereka pun bekerja secara profesional dalam proyek sinetron tersebut Amanda Manopo pemeran andin dalam sinetron ikatan cinta menjadi magnet baru bagi orang untuk menonton sinetron Tampaknya yang menjadi magnet orang menonton sinetron ikatan cinta adalah wajah cantik Amanda Manopo sebagai andin Amanda Manopo yang aslinya belum menikah di kehidupan nyata maka tak heran jika masih terlihat sangat cantik dan menawan Sehingga enak dipandang para penonton ikatan cinta Tampilan Amanda Manopo sebagai setelah seorang pemeran utama di ikatan cinta sepertinya selalu ditunggu para penggemar Khususnya ikatan cinta season kedua Bahkan Amanda Manopo dan Arya Saloka membuat orang menjadi mau menonton sinetron padahal dahulunya tidak menyukai Amanda Manopo belakangan ini tergolong jarang memposting foto di Instagram Namun belakangan memposting juga dengan tampilan wajah cantik pada at Amanda Manopo Bukan hanya mak-mak saja yang didolakan Amanda Manopo ada pula bapak-bapak yang mengandungi Amanda Manopo pada tampilan sebagai andin di ikatan cinta Namun sepertinya para istri bapak-bapak tersebut tak menjadi cemburu Karena Amanda Manopo adalah cantik dan imun Netizen dan peria wanita banyak yang terkesima melihat wajah cantik Amanda Manopo Pemeran Andin di ikatan cinta di stasiun TV RCTI ini Ada pula netizen yang mengatakan Atriwulan47 Pastilah entah mengapa ya Aku yang dulu gak suka sinetron Bahkan move on TV Sekarang kok jatuh cinta ya Yang namanya sinetron Habis ikatan cinta gemesin si actingnya Andin Ada lebaran Aku selalu setia nonton Andin Good job Sampai-sampai aku gak denger suami aku nyuruh bikin kopi juga TV-nya ampe dimatiin Karena saking setianya Sinetron ikatan cinta Terima kasih kembali baru kali ini Nonton sinetron tiap hari Terima kasih kembali baru kali ini Terima kasih kembali baru kali ini Terima kasih kembali baru kali ini